Halo mahasiswarku yang tercinta, di semester ini saya Dr. Dharma Hartawan akan menemani Anda kurang lebih 3 hingga 4 bulan ke depan dalam mata kuliah manajemen spiritual. Harapan saya, mahasiswa berperang aktif baik dalam proses pembelajaran maupun tugas-tugas yang mesti Anda kumpulkan. Pada prinsipnya, pembelajaran manajemen spiritual sangatlah mengasikkan. Mengapa dikatakan asik? Karena basis manajemen spiritual telah mengendap lama di dalam tubuh Anda sendiri. Dikatakan demikian, karena manajemen spiritual lahir dari lingkungan Anda sendiri, di mana Anda dilahirkan dan bermukim. Contohnya, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kebenaran agama. Nilai-nilai inilah yang akan Anda kembangkan dan Anda sematkan ke dalam ilmu manajemen. Semua ini telah tertulis jelas dalam RPS yang boleh Anda download nantinya. Capaian dari pembelajaran ini adalah, mahasiswa mampu menjabarkan nilai-nilai spiritual dan mahasiswa sanggup memahami nilai-nilai spiritual dalam konteks manajemen. Saya harapkan kehadiran Anda minimal 80% dari 16 pertemuan ke depannya. Dan bobot penilaian yang terbesar ada pada keaktifan Anda di kelas dan tugas-tugas yang Anda kumpulkan. Berikut ini, saya sajikan materi pembelajaran manajemen spiritual. Dengan animasi yang dinarasikan oleh kakak kelas Anda terdahulu, yang dapat Anda akses di channel Youtube. Silahkan Anda simak video pembelajaran ini, yang ditutup dengan contoh pembelajaran secara online dan offline. Itulah metode pembelajaran yang kita akan terapkan ke depannya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Kita berjumpa lagi di Kuliah Home Channel. Materi kali ini adalah melangkah ke dalam kacamata manajemen spiritual. Oke, let's go. Ceritanya dimulai, tak kalah musim semi tiba, saat itu ada dua sejoli sedang memadukasih. Ternyata musim semi tahun ini tidak semerbak tahun sebelumnya, karena burung-burung nampak sepi berkicau. Nah, dari fenomena ini, mendapat perhatian serius dari seorang dosen. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kemudian, hasil penelitian menyebutkan bahwa penggunaan pupu kimia telah meracuni tanah berimbas pada produktivitas tanaman buah yang menurun. Jadi, inilah yang menerangkan mengapa burung-burung di musim semi tahun ini itu sepi. Secara moral, hasil penelitian mengajak manusia agar lebih akrab dan hangat dengan alam. Penelitian tersebut bukanlah barang baru, melainkan pengetahuan kunung yang telah mengendap lama di masyarakat. Iya, pengetahuan yang bisa disumbangkan oleh adat, normal maupun kebenaran nilai-nilai agama. Spirit Spirit menjadi sangat mendasar dalam memutar roda perekonomian. Spirit yang telah ada di dalam bukan didatangkan dari luar. Dan setiap manajemen mempunyai spirit itu. Lantas, bagaimana caranya? Menyisipkan nilai-nilai kebenaran itu dalam tatanan ilmiah. Iya, caranya dengan mengetahui seperangkat pengetahuan yang sanggup untuk memproduksi etika global menuju tatanan yang lebih hangat. Hmm, sebaiknya diserahkan saja pada kampus untuk membedahnya ya. Yuk, kita simak uraiannya. Dengan sudut pandangnya yang tajam, tadat, normal, dan nilai-nilai kebenaran agama, itu dijadikan variable untuk memperkaya kasana ilmu pengetahuan. Ini adalah ilmiah, karena dibingkai oleh teori modal sosial. Ada empat kemungkinan modal sosial sebagai variable, yakni variable bebas, terikat, moderasi atau penguat, dan mediasi atau penghubung. Modal sosial sebagai variable bebas, tatkala diakini sebagai penyebab kemakmuran. Contoh modal sosial sebagai variable bebas adalah karmu yoga, sebagai nilai kebenaran agama Hindu yang diartikan kerja sebagai kegiatan dasar manusia dalam mencapai kemakmurannya. Sebagai variable moderasi, modal sosial memperkuat aktivitas masyarakat dalam berekonomi. Tetapi di sisi lain, dia juga bisa memperlemah. Contoh modal sosial sebagai variable moderasi adalah trihite karana, yang memperkuat suatu organisasi untuk mencapai keharmonisan. Sebagai variable mediasi, tatkala modal sosial sanggup mengantarkan aktivitas ekonomi mencapai tujuannya. Contoh modal sosial sebagai variable mediasi adalah aturan subak dalam menjaga kelangsungan air bagi petani. Sebagai variable terikat, tatkala modal sosial seperti budaya saling bahas membantu dan bekerja sama, sehingga menjadi tujuan. Contoh modal sosial sebagai variable terikat adalah kemakmuran bersama dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi, algoritma modal sosial itu bersifat inklusif dan bekerja dari dalam di mana manajemen itu hidup, tinggal, dan bermukin. Oke, begitulah cerita melangkah ke dalam dari perspektif manajemen spiritual. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!